Pemirsa guna menghindari lonjakan kasus COVID-19 selama perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang, aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Merangin dilarang mengajukan cuti saat Natal dan Tahun Baru. Sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB No. 26 Tahun 2021, untuk akhir tahun ini tidak ada jatah libur bagi para aparatur sipil negara atau ASN. Para ASN dilarang untuk mengajukan cuti Natal dan Tahun Baru kecuali cuti melahirkan. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia daerah Kabupaten Merangin untuk akhir tahun ini mulai 24 Desember hingga 2 Januari. Para ASN di Kabupaten Merangin tidak diperbolehkan untuk mengajukan cuti libur Natal dan Tahun Baru. Jika ada yang melakukan libur, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Melonjak, jadi ini ada Surat Edaran Menpan, Surat Edaran Menpan Nomor 26 Tahun 2021, itu ada tentang pembatasan kegiatan pepergian keluar daerah. Jadi mulai tanggal 24 sampai dengan 2 Januari, itu ASN dilarang untuk melakukan cuti atau perjalanan keluar daerah dan khususnya lagi ke Pulau Jawa. Hingga saat ini untuk ASN di Merangin sudah ada yang mengajukan untuk cuti libur Natal dan Tahun Baru. Namun sejak Surat Edaran Menpan RB diterbitkan, pihak BKPSDMD Merangin tidak memproses izin cuti tersebut. Riko Saputra, Jek TV melaporkan.